Jagasan Agung akan bicara soal kasus guru honorer di Konawe Selatan yang dituduh menganiaya muridnya. Jagung bilang kewenangan untuk membebaskan tersangka berada di tangan pengadilan. Kejaksaan Agung angkat bicara soal sidang perdana terhadap Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya seorang anak polisi. Sidang akan digelar pada Kamis 24 Oktober 2024. Terkait desakan agar Supriyani dibebaskan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar menjelaskan bahwa kewenangan penanganan kasus ini kini berada di tangan pengadilan. Apakah terbuka peluang terhadap saudara Supriyani ini terdakwa akan dinyatakan bebas tentu sangat tergantung kepada proses pembuktian yang ada di pengadilan nantinya. Mengapa? Karena apakah sesungguhnya bahwa fakta-fakta yang akan terungkap di persidangan sama dengan fakta-fakta berkas perkara. Sementara itu, terkait tudingan adanya permintaan sejumlah uang dari Ibda Wibowo Hashim sebagai pelapor, Kabitum Mas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes IIS Kristian mengatakan tudingan tersebut tidak benar. Menurutnya, pihak kepolisian sebelumnya telah membuka ruang untuk menyelesaikan kasus ini melalui restoratif justice. Sebagai mana yang beredar di media, bahwasannya pelapor meminta sejumlah uang kepada terlapor. Dalam kesempatan ini, kami tegaskan bahwa itu adalah tidak benar dan merupakan sebuah hok. Bahwa Polda Sultra dan Polres Konawe sudah melakukan langkah-langkah secara prosedural sesuai dengan peristiwanya dan fakta hukum. Termasuk juga perlindungan hak-hak terhadap terlapor, yaitu memberikan ruang restorasi, ruang keadilan, serta tidak melakukan penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, penahanan Supriani ditangguhkan pada 22 Oktober 2024 lalu karena alasan kemanusiaan. Supriani merupakan seorang guru honorer di SD Negeri 04 Paito, Kabupaten Konawe Selatan. Ia dilaporkan atas dugaan menganiaya anak didik pada 24 April lalu. Meski sejak awal membantah menganiaya, Supriani dilaporkan orang tua murid itu yang ternyata seorang polisi. Menurut pribadi saya, saya cuma mencari keadilan dari anak saya, Pak. Karena yang bersangkutan mengelak kembali sudah melakukan itu pada tahap proses penyidikan. Yang saya sampaikan, kalau memang tidak berbuat, maaf waktu ke rumah, kamu akui semuanya bahwa memang betul kamu melakukan itu. Dan itu dilaporkan. Diaku seperti apa pengakuan pada saat dia ke rumah itu, Pak? Pak S saya tanya. Pak S, maaf. Dalam rangka apa Pak S datang? Pak S sampaikan, kami datang, menindaklanjuti laporan kejadian kemarin, dan yang bersangkutan sudah mengakui semua perbuatan. Dan saya tanya kembali ke pelaku, apakah betul, Om Sudah Aki? Apakah betul kamu lakukan? Sambil menangis itu, ya. Karenanya, Supriyani sempat merasakan enam hari hidup di dalam tahanan. Namun Supriyani tetap bersyukur karena akhirnya dibebaskan. Bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Mudah-mudahan, ada hikmah. Mudah-mudahan. Sini ada hikmah yang bisa dapatkan. Tapi memang, Bu, Ibu tidak mau ngakui dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Bu, sudah berapa tahun, Bu, Ibu? Sebelumnya, mediasi sempat dilakukan. Namun, karena tidak ada kesepakatan damai, Supriyani kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Oktober 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini, Supriyani Guru Honorer di Konawe Selatan yang dituduh menganiaya muridnya menjalankan sidang perdana. Informasi terkini kita sapa Jurnalis Kompas TV, Sarman Sukiman di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sarman, untuk saat ini, apakah persidangan sudah dimulai? Ya, judul dan permintaan. Saat ini telah diperlangsung, sudah sidang perdana. Kasus Supriyani itu sudah usai. Namun, akhirnya ada berapa kelompok masa yang terunjuk kerasa di beberapa titik tidak jauh dari pengadilan itu. Tadi Supriyani datang sekitar pukul 9.30 hingga pengacara. Dan tadi, sidang perdana diwarna yang terasa dari ribuan perwakilan guru yang ada di Sulawesi Tenggara. Tepatnya, perwakilan masing-masing kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan beberapa aktivis masih pemuda. Ya, Sarman, untuk saat ini apa saja yang dibacakan pada saat sidang perdana ini, terutama dakwaan atau poin penting yang disampaikan dalam persidangan? Ya, tadi juga tim Jaksa Penguntut Umum dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang membacakan dalam kedakwaan terkait dengan Jaksa mengapa Jaksa meletapkan atau mempinduasakutan perkara Supriyani. Jaksa mengatakan bahwa ada 7 saksi yang dipiksa 3 dari siswa, 3 dari guru, dan 1 dari orang tua. Nah, Supriyani dijerat dengan pasal 351, undang-undang kesan terkenaan anak, perlindungan anak, pasal 80. Nah, tadi juga setelah Jaksa membacakan isi dakwaan, Jaksa atau tim Jaksa Penguntut Umum meminta kepada untuk mempercepat kapasitas. Tadi dipayangkan kalau misalnya hari ini tuntas, kita dibutaskan karena Jaksa sudah mempersiapkan. Fakti sudah mempersiapkan alat-alat bukti dan dengan lama persiapan dan bahkan tuntutan sudah disiapkan untuk Supriyani. Baiklah, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalist Kompas TV, Saruman Sukiman dari Konawe Selatan, Sulawesi, Tenggara. Beralih ke informasi lain, Saudara. Jenazah perempuan ditemukan di...